Ini mau bahas level jabatan berdasarkan warna helem dan kisaran gaji di kawasan PT. IMIP. Di kawasan IMIP sendiri, ada yang sehari-hari bekerja memakai helem kuning, helm biru, helm merah, helm putih, dan helm oranye. Yang pertama, karyawan yang memakai helem kuning. Untuk pemakai helem kuning, level jabatannya berada satu tingkat di bawah karyawan yang memakai helem biru. Apapun posisi kerjanya, mulai dari kru, operator loader, operator ekskavator, dan truck. Admin, pekerja elektrikal, gudang, mekanik, dryer, cadangan kahlian, pekerja tungku, supir, tukang sapu, jubir atau translator. Semua karyawan yang baru masuk akan memulai pekerjaan dengan memakai helem kuning. Untuk gaji karyawan pemakai helem kuning tidak sama, walaupun warna helem sama, untuk kru dengan schedule reguler, menerima gaji di kisaran 5 jutaan rupiah per bulan. Untuk kru dengan schedule 3 shift 3 regu, menerima gaji di kisaran 6 jutaan rupiah. Untuk kru dengan schedule 2 shift 3 regu, menerima gaji di kisaran 7 jutaan rupiah. Untuk level kru, posisi admin, gudang, kantor, pabrik memiliki pokok gaji yang sama, yang membedakan jam kerja. Sehingga walaupun sama-sama memakai helem kuning, kalau jam kerja beda, gaji yang diterima pun beda tiap bulannya. Selanjutnya yang kedua, karyawan dengan level jabatan helem biru. Pengguna helem biru diisi oleh 3 posisi, mulai dari wakil foreman, foreman serta kepala foreman. Untuk gaji yang diterima oleh karyawan dengan level jabatan helem biru, wakil foreman mendapatkan gaji lebih besar 1,2 juta hingga 1,5 juta daripada helem kuning sesuai devisi masing-masing. Jadi misalkan, kru helem kuning di devisi tungku menerima gaji 7 jutaan, maka kisaran gaji wakil foreman sekitar 8,2 juta hingga 8,5 juta. Lalu helem biru untuk jabatan foreman menerima gaji lebih besar 1,8 hingga 2 juta rupiah daripada wakil foreman. Jadi misalkan wakil foreman menerima gaji 8,5 juta, maka foreman menerima gaji di kisaran 10,3 hingga 10,5 juta rupiah sebulan. Kemudian kepala foreman sebagai big boss para foreman memiliki selisih gaji yang lebih besar sekitar 2,5 hingga 3 juta rupiah daripada gaji yang diterima foreman. Jadi itulah kisaran gaji karyawan dengan level helem biru mulai dari tingkat wakil foreman, foreman bertugas, serta kepala foreman. Selanjutnya, Helem Merah Level jabatan untuk karyawan pengguna helem merah terdiri dari wakil supervisor, supervisor, serta manager. Memiliki level jabatan yang lebih tinggi daripada helem biru, kisaran gaji yang diterima oleh karyawan dengan level helem merah untuk posisi wakil supervisor, berkisar lebih besar 3,5 juta hingga 4 juta rupiah dibandingkan gaji yang diterima kepala foreman. Jadi misalkan kepala foreman menerima gaji 12,8 juta hingga 13 juta rupiah, maka helem merah posisi wakil supervisor menerima gaji di kisaran 16,3 juta hingga 17 juta rupiah. Yang berikut, supervisor Satu tingkat di atas jabatan wakil supervisor, gaji yang diterima supervisor lebih besar di kisaran 3,5 juta hingga 4 juta rupiah. Jadi misalkan wakil supervisor menerima gaji 15,5 hingga 16,5 juta rupiah sebulan. Kemudian helem merah dengan jabatan manajer menerima gaji yang lebih besar daripada supervisor, manajer atau kosong satu departemen di gaji 4,5 sampai 5 juta daripada gaji supervisor. Jadi misalkan gaji supervisor berkisar di angka 19 hingga 19,5 juta rupiah, maka gaji manajer berada di kisaran 24 hingga 25 juta rupiah sebulan. Selanjutnya, helem putih Jabatan pengguna helem putih biasanya dipakai oleh general manager yang mengepalai beberapa kosong satu helem merah di beberapa departemen. Memakai helem putih tanpa nomor helem adalah ciri khas general manager. Kerja paling santai namun gaji paling besar di kisaran 30 jutaan rupiah sebulan. Itu baru kisaran. Jadi, itulah level jabatan dan kisaran gaji para karyawan Indonesia berdasarkan warna helem yang dipakai di kawasan PT Inib Morowali. Semoga bermanfaat! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bahagia ya!